A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hadith Yang kata Rasulullah SAW Yang lebih aku takutkan atas kalian Daripada Dajjal Siapa Atau apa As-shirkul khafi Syirik yang tersembunyi Yaqumur rajul Fayusalli Fayuzayyin salatahu limayara minnavarir rajul Kata Rasulullah SAW itu orang sholat Sholat nih Kemudian dia Tunjukkan sholatnya Sehingga nampak Baik karena ada orang yang melihat Itu yang paling aku takutkan Karena dia akhirnya tidak Lillahi ta'ala Tiga golongan Yang subhanallah Hadith Abu Hurairah ini Harus selalu menemani kita Dalam perjalanan kita beramal Harus selalu menemani kita Agar kita bisa ikhlas Rasulullah SAW dalam hadith Ruwayat Muslim dan Tirmidhi Dan hadith ini sahib Beliau mengatakan Awalumantusa'ar bihinar Yawmal qiyamati Salam Tiga orang Yang akan menjadi koreknya api neraka Kita lihat tiga orang ini Subhanallah Tidak ada yang perampok Tidak ada yang Pencuri Pemerkosa Pezinah Semuanya orang-orang soleh Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama disebutkan dalam hadith Tirmidhi ini Alimun waqari ul-Quran Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah Ustaz Mudah-mudahan kita diselamatkan Semoga Ustaz-Ustaz kita yang ada Tidak sampai menjadi Golongan yang pertama Alimun waqari ul-Quran Yang pandai baca Al-Quran Fa uti abihi Didatangkan nih orang ini Didatangkan untuk dihisap Kita semua akan dihisap Tanpa ada pengacara Tanpa ada yang belain kita Kecuali diri kita Kecuali amal perbuatan kita Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Fa arrafahu alaihi ni'amahu fa arrafah Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang tidak di sidang ini Nimat-nimat yang pernah Allah berikan kepada dia Selama di dunia Dan dia pun mengakui Ya Allah itu nikmat semua telah kau berikan kepada kami Ya Allah Lalu Allah bertanya Fama amilta biha Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan Kata orang ini Ta'allam tufik Wa'allam tunnas Wa'qara' tufik al-Quran Ya Allah Ta'allam tufik Dengan nikmat yang kau berikan kepada aku Aku nyantri Aku ngaji Aku belajar Aku sekolah untuk dapat ilmu Untuk mengharapkan ridhamu ya Allah Perbuatannya betul Dia nyantri Dia sekolah Dia datang ke kajian Wa'allam tunnas Kemudian setelah aku punya ilmu Aku jadi ustaz Aku ngajarin orang-orang ilmu itu Wa'qara' tufik al-Quran Dan aku membaca Al-Quran Karena engkau ya Allah Karena mu ya Allah Perbuatannya betul Yang dia lakukan secara fisik Nah Dia ustaz Dia membaca Al-Quran Ngajarin orang ngaji Apa kata Allah Gathabta Bohong Inna ma'ta'allamta Liukala alim Wa'qara'ta liukala qari' Bohong Kau Belajar supaya disebut orang alim Dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quran Wa'qara'im Wa'qat qir Dan itu sudah kau dapatkan di dunia Bohongnya dimana? Di hatinya Allah Alimun bidhati sudur Allah tahu dengan isi hati kita Orang-orang gak ada yang tahu Mungkin orang-orang mengira kita ikhlas melakukan Tapi Allah lebih tahu apakah benar kita itu ikhlas Lillahi ta'ala Kathabta bohong Kata Allah s.w.t Apa yang terjadi zaman? Gara-gara hatinya tadi Yang menyembunyikan disana keinginan untuk dipuji orang Keinginan untuk disanjung Dan dia di dunia betul sudah mendapatkan sanjungan itu Orang-orang sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan dia Fa'umirabihi Thumma suhiba'ala wajihi Thumma turiha fina'ah Kemudian diperintahkan kepada malaikat-malaikat Allah Untuk menyeret di wajahnya jama' Wajah Yang mungkin biasa dipandang oleh manusia Yang orang mengenal dia dari wajahnya nih Orang yang ngajarin kita Allahu Akbar jama'ah Thumma turiha fina'ah Kemudian Allah melemparkan dia Kedalam api neraka Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala Dia pernah duduk Merenungi Dia seorang alim ulama' yang besar sekali Bahkan Dikenal sebagai Wa'idhul ulama' Alim ulama' yang pandai memberikan nasihat Dia mengarang sebuah kitab Yang judulnya Sayyidul Khatir Dia menceritakan disana Dia cerita Anak pernah duduk Sayyidul Khatir itu apa artinya jama' Buruan Hati Dia ada sesuatu di hatinya dia tulis Ada sesuatu di hatinya yang khattara fi kalbi Itu yang dia tulis Dia cerita Pernah duduk di majlis anak Puluhan ribu orang Anak ngasih ceramah semuanya nangis Kata dia Ada berapa ratus orang yang masuk Islam Di tangan anak Kemudian pernah satu hari Dia duduk di majlis ketika melihat orang-orang banyak Dia berfikir Kaifa inna jaha'ulai wa halakta Gimana kalau orang-orang yang kau kasih ceramah itu Semuanya masuk surga dan kau masuk neraka Lalu Ibn Jauzi berdoa Allahumma in azab tanih wadad Ya Allah kau kau besok mengazab aku Jangan kau kasih tahu orang-orang itu Agar supaya tidak tersebar pembicaraan Agar supaya orang-orang tidak tahu bagaimana Allah itu mengazab seorang hamba yang ngajak orang-orang kepada Allah Subhanallah Subhanallah Wallahi masalah hati ini masalah yang dahsyat terkari Maka harapan kita semoga Allah menjadikan amalan kita semua ikhlas Yang kedua Yang akan Menjadi koreknya pinra Syahid Orang yang mati di medan perang Nah Dia mati dan tewas di medan perang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan peperangannya peperangan yang syar'i Lalu didatangkan untuk disidang Fa'arrafahu alaihi ni'amah Fa'arrafah Sama Allah tunjukkan Sebelum Allah menghisap Allah itu menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan Supaya orang tahu Orang ini sadar Kita juga harus sadar Semua nikmat itu dari Allah Kita bisa datang ke pengajian ini Karena Allah Kita bisa naik mobil kita Siapa yang ngasih mobil kita Siapa yang ngasih motor kita Siapa yang memberi dorongan niat di hati kita Allah Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia Dan orang ini mengaku Iya Allah Itu semuanya nikmat kau berikan kepada aku Lalu Allah bertanya Fama amilta biha Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu Jawab orang ini Ya Allah Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid Berjuang di jalanmu Memang betul Dia meninggal dan tewas di medan perang Dia dikuburkan dengan darahnya Karena orang yang mati syahid dikuburkan dengan darahnya Betul Ketika di dunia dia seperti itu Lalu Allah mengatakan kepada orang ini Kau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari Seorang yang pemberani Pembela kebenaran Seorang pahlawan Dan itu sudah kau dapatkan di dunia Sudah kau dapatkan itu di dunia Maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret di wajahnya Yang orang-orang mengenal dia itu wajah dia Wajah orang yang berjuang di jalan Allah Menjelamparkan ke dalam api ruang Yang ketiga Jawad Orang kaya raya yang dermawan Bukan orang kaya raya yang pelit Tapi ini orang dermawan Allah tunjukkan ni'mat-ni'mat yang pernah Allah berikan kepada dia Dan dia mengakui semua ni'mat itu Iya Allah Itu semua sudah kau berikan kepada aku Harta yang berlimpah ruang Rizki yang banyak Allah bertanya Kau gunakan untuk apa ni'mat itu Kata orang ini Dia mengatakan Ya Allah Tidak ada satu pun jalan kebaikan Yang kau suka Hartamu diinfakkan ke sana Kecuali aku sudah berinfak di sana Lillah Untukmu ya Allah Semua dia lakukan jamaah Masjid dia bangun Sekolahan dia bangun Janda-janda anak yatim dia santuni Dia berangkatkan orang Untuk beribadah umrah Masya Allah Semua kebaikan sudah dia lakukan Dan dia mengklaim bahwa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah mengatakan Gathabda bohong Innama anfaqta liuqala jawad Kau berinfak Hanya untuk mendapatkan sebutan jawad Orang yang baik hati Orang yang dermawan Fulan Masya Allah Tidak ada masjid di sini Semua dia yang bangun Dia sudah mendapatkan Waqat qil dan itu sudah kau dapatkan di dunia Lalu diperintahkan kepada malaikat Untuk diseret Dan dilemparkan ke dalam api neraka Na'udhu billahi minam nar Ma'ashir al-muslimin Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam sebuah hadith qudsi Ana Aghanasyuraka Anishyirk Man amila amalan ashraka Fihi ma'i ghairi Taraktuh wa syirka Aku orang yang tidak butuh sekutu Aku Zad Ma'adziratan Aku adalah Zad Yang paling tidak butuh dengan sekutu Dengan syarik Maka barang siapa yang beramal Kemudian dia sisipkan di niatnya itu Selain aku Kata Allah Taraktuh wa syirka Aku tidak akan terima Aku biarkan dia bersama yang dia sekutukan Dia suruh cari pahala dari orang-orang Apakah bisa memberikan pahala kepada dia Apakah bisa memberikan manfaat kepada dia Tidak ada jaman Karena pada hari itu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton